Tiga laga beruntung tidak bisa menang, ini yang harus dibenahi Persib. Lawan Persis Solo, Bojan Hodak akan bereuni dengan mantan asistennya. Persib Bandung menjalani tiga pertandingan pada bulan Desember tahun 2023 tanpa sekalipun meraih kemenangan dan gagal mencetak satu pun gol. Dalam tiga pertandingan yang dilakoni di bulan Desember tahun 2023, Persib hanya mencatat dua kali hasil imbang tanpa gol lawan PSM Makassar dan Bali United serta kalah 0-2 dari Persib Kediri. Performa buruk Persib selama Desember tahun 2023 tentu harus menjadi pelajaran bagi tim untuk melakukan pembenahan di masa jeda kompetisi yang cukup panjang. Persib sendiri akan kembali bertanding di kompetisi Liga 1 2023 per 2024 pada awal bulan Februari tahun 2024 mendatang menghadapi Persis Solo. Mantan pemain Persib, Cecep Supriyatna menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Di antaranya membangun kembali kekompakan para pemain dan kebugaran. Menghadapi pertandingan berikutnya hal yang harus dibenahi oleh tim Persib adalah memaksimalkan semua pemain yang ada, kata Cecep. Tinggal mengompakan, fisik dibenahi, biar stamina tidak cepat menurun, karena persaingan di posisi 4 besar juga sangat berat. Konsentrasi dan fokus yang harus dijalankan semua pemain, ujarnya. Cecep berharap Persib bisa segera bangkit dan kembali ke track seperti ketika tim berhasil melakoni 14 laga beruntun tanpa kekalahan. Harapan saya semoga musim ini, Persib bisa menjadi juara lagi di Liga 1, karena dengan materi pemain yang ada, Persib sangat mumpuni, tuntasnya. Persis solo kemungkinan besar akan dibesut pelatih anyar ketika menghadapi Persib Bandung pada laga lanjutan Liga 1 musim 2023 per 2024 di Pekan ke-24 pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Pelatih asal Meksiko, Leonardo Medina, belakangan santer bakal dipecat oleh manajemen klub berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut, akibat rentetan hasil minor dalam beberapa laga terakhir. Leonardo Medina sendiri saat ini statusnya diistirahatkan oleh manajemen Persis solo setelah Alexis Mesidoro dan kolega gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dari lima laga terakhir, Persis solo hanya mencatat dua kali hasil imbang lawan PSS Sleman dan Persebaya Surabaya serta tiga kali kalah dari Borneo FC, Arema FC dan Dewa United. Buruknya performa Persis solo dalam beberapa laga terakhir, membuat manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan Leonardo Medina sejak laga kontra Persebaya. Sejumlah nama kini santer disebut-sebut bakal menggantikan posisi Leonardo Medina sebagai juru taktik anyar Persis solo. Ada tiga pelatih yang dikabarkan jadi kandidat pelatih baru Persis solo yang semuanya adalah asing. Pertama, Tata Angelo, pelatih asal Argentina yang sebelumnya membesut Atleti Komikplan. Kemudian dua pelatih asal Kroasia yakni Sandro Perkovic yang saat ini merupakan asisten pelatih klub Dinamo Zagreb dan Nenad Bacina, pelatih Kuala Lumpur City yang sempat jadi asisten pelatih Bojan Hodak di klub ibu kota Malaysia itu. Terima kasih telah menonton!